Intro Hormat Buris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lo dan lo semua dalam keadaan sehat walafiat Kali ini gue mau ajak lo masih seputaran nge-review sepatu-sepatu lokal Sebuah brand top lokalan Indonesia Dari berbagai merek top yang ada di Indonesia ini Nah salah satunya sepatu gue ini Ada mereknya loh Eh ada merek Ada nama gue nya Merknya mah udah pasti ada ya kan Ada nama gue nya dan ini limited order, special order Jadi mungkin harusnya sih sepatu ini cuma satu ya Karena cuma nama gue doang Siapa juga yang mau pakai sepatu ada nama gue nya Jadi kira-kira Buris Ini sepatunya nih Ini dia nih Ini dia sepatunya Kita fokusin dulu ya Kita fokusin dulu Oh goyang-goyang Sorry, 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 sorry Kesenggol Kesenggol Nah kita fokusin dulu Gitu Bangku sepatunya kotor Hiiii Kan gue udah bilangin lo Kalau gue nge-review sepatu Itu sepatu yang sudah gue pakai Jadi bukan sepatu baru Kalau sepatu baru itu unboxing Gitu Kenapa setelah dipakai baru di-review Supaya gue bisa buktiin ke lu Bahwa sepatu ini nyaman Sepatu ini sudah gue pakai untuk kerja Sepatu ini sudah gue pakai untuk jalan-jalan Dan Sepatu ini kayaknya udah lama juga Ntar lihat ya ada tanggalnya deh Kayaknya di dalamnya gue terbiasa Untuk barang-barang gue itu ada tanggal belinya Atau tanggal sampe tanggal bikinnya gitu Nah ini sepatunya kira-kira ya Ini tampak depannya Oke ini tampak sampingnya Nah ini tampak samping yang lainnya Jadi ini samping yang sebelah sini Tuh ada sang idola MC Ada nama gue Oke Jelas ya Nah ini di samping yang sebagian dalamnya Ada jargon gue Tetap ngebut Jangan lupa nge-rem Kelihatan jelas ya Oke Di bagian Sininya Di bagian hilltapnya Ada Said MC Ini vlog gue Said MC vlog Nah jadi vlog yang sekarang saat ini Boris lagi tonton nih dia nih Kalau begitu Gue gak akan panjang lebarin lagi Karena kalau terlalu panjang Kasian ceweknya Terlalu lebar juga Kasian cowoknya Kita langsung ya Kuli kita cari tau Satu yang ini Gue copet dulu ya Untuk Apa Insole Copet insole dulu Ini dia insole Ini insole 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 itu dalamnya kosong Insole ini bagian belakangnya tuh Ya kan Bagian belakangnya Cihui dia pokoknya Oke Ini gue taruh dulu nih ya Nah yang kayak tadi gue bilang Tuh bener kan ada tanggalnya 19.11.2020 Ini dia keliatan gak sih 19.11.2020 Berarti kalau hari ini Tanggal 30.12.2020 2020 Berarti udah gue pake Hampir 2 bulan ya Sebulan setengahan Kira-kira Oke Kita akan Review sepatu ini Kita cari tau ya Ini bagian bawah Adalah Outsole Ini nomernya Ada size gue disini Nomor 42 Tuh Kelihatan gak sih Kelihatan gak Kelihatan ya 42 ya Ini dia Ini dia 42 ya Oke Kita mulai Dari bagian depan Ini adalah kombinasi Dari Blue Drew Ini di Di Tuketnya ini Ini Blue Drew Blue Drew Atau Apa sih Sweat ya Atau apa sih Gue gak ngerti Sweat kali blue Drew Ya kali gitu ya Namanya apa sih ya Dikombinasiin Dengan Frame disini Ini Tuketnya warna biru Blue Drew Dan ini Framenya Warna kuning Kuning atau coklat Begitu kira-kira Ini udah Kotor karena gue pake Ini udah gue bersihin juga Tapi memang ciri-ciri dari Sweat ya seperti ini ya Agak keribet Kalau dicuci atau dibersihin Terutama yang warna-warna Ceraknya begini Tapi gak apa-apa Semakin buluk Semakin oke Ya Nah untuk lidahnya sendiri Atau tangnya Itu nempel disini nih Ini lidahnya nempel Nempel Ini dia nih yang gue Berak-gerakin tuh ya Keliatannya Ini nih nih Lidahnya itu nempel Di frame disini Ini Blue Drew Ini Tuketnya biru Ini Blue Drew Itu Femnya Kuning Atau Coklat ya Gitu kira-kira Gitu kira-kira Oke ini kita Lanjut Di tang yang nyambung itu Ini di tangnya Ini tuh yang gerak-gerak Ini bagian bawahnya Sini Ini ada brandnya Wise Wisnaff Ya Ada brandnya Wisnaff Di bagian dalam tangnya Gue coba buka aja kali ya Biar enak ya Gue buka talinya Bikit Nah di bagian dalamnya Ini baru kelihatan Nih Nih Di bagian dalamnya Juga ada brandnya Wisnaff Juga di bagian dalam sini Ada nomernya Mana sih nomernya 42 Ya 42 ya Untuk beberapa sepatu Menggunakan Nomor lokal 42 Eh atau apa sih Europe Atau apa gitu Ada lagi yang pakai nomor 9 Jadi menurut gue Nomor 9 sama 42 itu sama Gitu loh Oh iya Boris Lupa Kalau denger suara air Dengar suara motor Dengar suara mobil Dengar suara binatang Kucing anjing Atau suara tukang roti Tukang baso Apapun Abaikan Cuekin ya Yang penting Rock and roll Lo bisa denger suara gue jelas Dan gue bisa Sedikit banyak Memberi informasi Kalo lo tentang Produk sepatu Lokal ini Dengan brand Wisnaff ini Ya Oke itu seputar tangnya Tangnya ini juga Menggunakan bahan sweat Nih Bahannya sweat juga Atau bludu Disini nih Tapi warnanya coklat Jadi gue pakai 3 Sweat kombinasi warna Mulai dari 2 capnya Pakai biru Untuk framenya Gue pakai kuning Atau coklat Nah untuk Tangnya sendiri Gue pakai coklat tua Dark Dark brown Kali ya Untuk bagian samping Atau di blank quarter Ini disini Ini bagian luarnya Ini bagian luarnya Ini gue menggunakan Kanvas disini Digital printing Atau printing Printingan Gue kurang paham Maksudnya apa Printingan kali ya Nah ini namanya Sang Idola MC Ada brand gue Disini ada Mikrofon gue Sebagai profesi gue Pembawa acara Nah di bagian dalam Ini kan bagian luar Ini bagian luar Ini sini Sang Idola MC Di bagian dalamnya Juga ada Ini printing-printingan Juga dari kanvas Ini tetap ngebut Tetap ngebut Jangan lupa nge-rem Ini jargon gue Kalau di otomotif Kalau gue lagi Buahin acara-acara motif Pasti gue sebut ini Ya dengan Sang Idola MC Tetap ngebut Jangan lupa nge-rem Gitu Boris Ini quarternya Kanan-kiri Dia nempel sama Fem-nya Dia nempel sama Fem disini Two cap Fem sama quarter Dia nempel Nah di antara itu Semua ada eyelet Disini Ini ada eyelet Disini ada berapa titik Sat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam Lobang ya Enam lobang Enam titik Dia nempel disini Di Eye stay Ini eye stay Ini namanya Yang ini Yang bagian ini Eye stay Kita lihat ke bagian belakangnya Sepatunya bagus banget Lucu Ada nama gue Karena Nah ini Namanya Hilltap Ini hilltap Hilltap ini Juga dari Blue drew Atau Sweat Warnanya Biru Sama dengan Ditukat disini Ini gue sengajain Samain disini Nah ini Pakai Ada laler Ada laler Laleran Gitu Pokokok rock and roll Gak apa-apa Ini kan di kebon Ini ada side MC Ini Pakai press-pressan Tapi gak tau Bahannya apa Kayak semacam Karet Dan ini kuat banget Itu coba Lo lihat Jelas Jelas ya Oke Kita lihat bagian dalemnya Di bagian strobel Ini dia strobelnya Yang ada gue tanggalin Ini strobel Ini dijahit Jadi Dijahit Di press Di press Di press Nempel ke Outsole Ini dia Setelah di press Ini masih dijahit lagi Ini temen-temen bisa lihat gak sih Ada jahitan ini Nih Jahitan-jahitannya Ya Jadi setelah di press Itu masih dijahit lagi Jadi double Setelah di press Dijahit Ya Tuh Jadi Kuat banget nih Sepatu ini sudah gue pake perform beberapa kali Udah gue pake jalan-jalan juga Dan ini kategori sneakers yang simple Simple sneakers Kalo gue pikir ya Jadi temen-temen bisa pake untuk aktivitas Untuk gaul Untuk ngeceng Atau untuk apapun Yang mau gue aja Gue masukin Ininya dulu ya Gue masukin Insole-nya Ke dalam Nah insole itu Ini dia nih Insole ini Adanya di Sini Di atas Strobel Jadi tuh Strobel itu Ini strobel ini Dia nempel dengan Bodi ini Setelah itu Dia kan sudah membentuk sepatu Cuman belum ada alasnya Nah alasnya kita pasangin yang namanya Outsole Setelah di press Ditambah jahitan juga Keliatan ya jahitannya ya Gitu Kita pasang Insole-nya dulu ya Nih Masuk deh Oke kan Tinggal pake Jalan-jalan Nah ini pasangannya Untuk temen-temen yang Minat Dengan Sepatu Wise Stuff ini Nanti gue akan Tulis di Dx Di Tuh aduh Ngomongnya ribet Tulis di deskripsi Link Instagramnya Jadi bisa tanya-tanya Bisa komunikasi Bisa ngobrol Kalau penasaran Nggak usah malu-malu Nggak usah sungkan-sungkan Ini Wise Stuff ini adalah Salah satu merek lokal Yang keren Jadi banyak merek lokal yang keren Dan ini salah satunya Wise Stuff itu Keren banget ya Ini limited Harganya terjangkau kok Nggak sampai Jadi puyeng kepala Gara-gara beli sepatu ini Ya Untuk anak sekolah Mahasiswa juga Ini terjangkau banget Keren Gitu ya Ini kombinasinya Jadi Tiga warna Sweat biru Atau Ya Sweat biru Atau blue blue Ini tuh capnya Femnya Femnya Sweat Kuning Ditambah tangnya Ini disini Ya Coklat Ini pakai Print-prinan Digital Nah ini juga Ini pakai sweat Ini di heel Tapnya disini Nggak rasa itu aja dulu Terima kasih banget Semoga Review Sepatu ini Bermanfaat Untuk Lu semua Dan jangan lupa Tetap Cintai produk lokal Karena tanpa adanya Kita yang support Produk-produk lokal Tidak akan pernah Bisa Terkenal Indonesia Kita di Kancah Internasional Gitu aja dulu ya Terima kasih banget Jangan lupa subscribe Like share Dan juga komen Terima kasih Sampai jumpa di video Bye Terima kasih telah menonton!